Ketika manusia mengatakan mampu-mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya aku nyubir, supiranem enak, punya pengalaman. Tidak keselakaan karena apa? Nyubir ku enak, mobil ku normal. Mobilmu normal lah, tawabrak mobilnya mabuk. Nah, di sini ini manusia dituntur, ingatkan terus, kamu itu budak Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua sudah bisa. Semuanya Allah. Tapi manusia tadi, gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyubir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat, dan semuanya itu kudrohnya Allah sepanaku. Padahal, misalnya tidak ditabrak orang mabuk, tidak ada gempa, tidak ada bumi mereka. Misalnya kita pintar menyubir lah, terus bumi memangap, terus kita cemplung sampai apa. Kalau ada daerah-daerah kayak, ya, tak bisa tak sebut, no, wari-wari. Tidak tahu muka siapa, ya, maritak usbut, wari-wari ngeri. Ini Indonesia yang aman, tapi kita tenang, satunya, rahman kabih, orang yang aman. Tidak usah khawatir likuifaksi, tidak usah khawatir meteor jatuh, tidak ada potensi, no, potensi semua. Sehingga, ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat, kata Rasulullah, saya, yang muat, melihat kamu hanya sejengkal, di depan para ulama, ketika nanti di akhirat. Terus, muat tanya, saya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal, dengan derajatnya para ulama, ketika suan Allah. Terus, jawabnya muat, kamu punya amal apa ya? Terus, jawabnya muat, Ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin, apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya, saya juga tidak pernah yakin, apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas, satu nafas, kecuali saya tidak yakin, apa bisa nafas berikutnya. Saking dia, tergantung, ta'aluk semuanya, sama kudrahnya, Allah SWT. Kalau kita-kita ini kan sok, kalau makanan sudah di depannya, kaya-kaya pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat, jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik, pemelaku diantem mobil, ya selesai. Misalnya, setruk, ya selesai. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia, itu hanya ta'aluk, ambik obo subhanakunamu. Itu yang disebut, ya iwana su'antung ulfukoro, unamu, ilau. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Entah wari ilmu khaki harus rumah, nah, serap pahamlah, soh entah ulang, noh. Ya, resiko ilmu, saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Jadi, kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah enggak minta jadi punya uang banyak? Tanya, pernah enggak minta. Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan. Menengadahkan tangan, bilang, ya Allah saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya Allah. Enggak jauh saja. Doa, kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu. Misalnya, menengadahkan tangan, dan memohon, dan menyebutkan permohonannya. Permohonannya. Itu terus disebut doa. Tetapi, kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagai orang, atau butuh uang. ini menurut Allah, ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah, kamu minta-minta, ya tetap berstatus peminta. Pengemis. Orang-orang yang sudah usul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya, mengadahkan tangan abanda, ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekpresikan, minta. Nah, terus orang yang veke, bilang seperti itu, itu sombong. Wah, enggak tahu. Sebetulnya keliru, pengemis orang veke. Bagaimana mungkin disatakan sombong? Dia, reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya, sebetulnya, meminta. Dia tidak berkategori meminta, karena ilmu kadung didefinisikan, kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama, nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu, NO atau terlalu yang tidak NO. Lama-lama ada definisi. Misalnya, yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya, bid'ah, nabi tidak pernah tahlilan. Sohabat tidak pernah nahlilin nabi. Malangnya, nanti nabi-nabi ciddi tadi. Nanti nanti tahlilan, jalan-jalan sepura majit, nanti nabi jalan-jalan sepura. Sehingga dengan tradisi itu, tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan Sohabat dan para Taki. Ya, salahnya kamu definisikan. Tapi kalau tidak kamu definisikan, sedihara ini tahlil, ya, ya, Terus, mungkinkah satu bacaan dari Allah dilarang? Saya merauhlahlah kalimat Tauhin. Jadi, misalnya tahlil, tahlil itu, nabatnya kalimat Tauhin. Mungkin, orang-orang bisa dilarang, tapi, tahlil itu, mitung binani majit, saya bujuh, soalnya kriminal. Enak. Ya, sudah seperti itu. Makanya, banyak orang salah, itu karena ilmu kadung di definisi. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting di saat utara. Ya, karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firko-firko yang lain. Masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang, ya, sudah seperti itu. Ya, saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar namrut, itu masyur cerita itu. Dan kemudian, jadiin nabimannya Habib Sahin. Habib Sahin itu, sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi, Syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu, Syair-Sair Abdul Haddad ketika beliau wusul, beliau bukan siapa. Terus bagian dinyanyikan Habib Sahin, terjadi populer. Saya ulang lagi ya. tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andekan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah, saya minta makan. Allah tahu, kalau reaksi tubuh kamu, minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun, asal makomnya makom yang ekror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi VK kadang mendefinisikan, sehingga nani minta, misalnya Mada Bebla, terus menengadakan, ya sudah kita, kita sebagai orang pengikut, ya yang ikuti VK, yang ikuti Tassau, betulnya itu definisi yang sedia. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar namrud, masyur itu ya cerita itu, beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh namrud, tarik kayu sebanyak-banyak. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar, pegawinnya namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim, menurutku sangking gede nih, kenapa? Nak dihintal loka ada, itu radok tengah. Nak dihintal loka ada, itu kepanasan. Masyur. Setan zaman itu, itu orang agak, jadi setan tenang. Jadi kan duplikatnya, jadi setan tak tahu muncul. Kalau duplikatnya, kenapa? Agak. Sehingga cerita, setan itu muncul, pura-pura jadi manusia, terus ditemukan manjanik. Manjanik ya semacam ketepil besar, yang itu menanai, dari kaya-kaya ketepil haram, mereka penemunnya setan. Dari ini. Tapi nak manjanik, penemunnya setan itu betul. Alhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar, terus Ibrahim dilimparkan ke api. Departah ketepil lagi dunia siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata Malaika Jibril datang, terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim, apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah hajabah kamu punya kebutuhan? Tidak punya kebutuhan. Amma ilai kafala, kalau ke kamu enggak lah. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril, satu kamu makhluk. Amma ilai kafala. Enggak maksudnya, butuh ke Allah, nanti saya nyampaikan. Mana di sini api Nabi Ibrahim, kalau Allah, tidak usah kamu sampaikan, ya sudah tahu. Aku api Jibril. Oh, anakku itu takat. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajabah, amma ilai kafala, kalau ke kamu enggak. Enggak maksudnya, butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah, dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah, tidak perlu kamu. Dia sudah. Itu terjadi nabemannya, Habib Abdul Al-Haddad Masyir itu. Hasbi min su'ali ilmu hu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu, menjadikan saya, tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmu hu bihali. Jadi ada kondisi tertentu, yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu. Yang para wali itu, ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru dengan semua, ini jadi keangkuan. Kenapa? Wesoga dungu tangan ini ditenar. Karena hati ini relek pengeran. Kan akhirnya tak jauh tenar. Jadi jauh diru wali-wali. Wali-wali itu kan, misalnya tangannya tidak menengada, tapi semua sistem tubuhnya merasa buddha sama. Saya itu pernah, tapi itu kondisional. Dan saya juga ngulang, tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu, pernah saya ada satu kondisi itu, doa ya di putaran pertama. Di pertaran pertama, saya berdoa ya agak banyak di multasar. Putaran kedua, mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ketujuh. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu, tidak bisa dibuat-buat, meskipun saya juga tidak ingin. Tapi pas itu ya agak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam. Ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dalahum al-adab al-targir tolak. Terus di antara makalanya itu. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Itu gara-gara saya sebelum umrah itu menisihkan wali kata hikam itu agar api dulu kok. Ya Allah. Saya tak dongah ini ini ejek elek. Kok tak elek ini menemani. Jadi wainama yunab bahuman yajuzhu al-ilvan yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dongahnya elek. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya. Karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang ya memang Allah gak mungkin. Lupa ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik benar-benar rohman rohman rohman. Kita ini kan selalu keliru. Kita terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Allah gak pernah lupa kok kamu ingetin. Atau kamu menggurui Allah. Ya Allah yang sebadah ini kalau itu dua agak. Padahal gak mesti maslahat bagi kamu. Dua agak orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh. Yang wali itu dibully pengiran. Saya sering cerita. Banyak cerita wali itu dibully pengiran. Dikarap pengiran. Ini gara-gara saya lido. Saya pernah cerita. Dan itu ada di Hikam. Betul dikitab dikitab. Ada wali itu tukang hamal. Hamal itu manol di pasar. Itu orang angkut. Jadi kalau ada orang baharang berat diangkut dia. Terus misalnya ke. Kalau dulu mungkin ya ke kerata atau ke. Singkat cerita terus diupai. Saya dapat-apa dia pasti pulang. Karena dia hanya butuh makan satu piring. Karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24. Singkat cerita dia ngeloh. Ya Allah. Kamu tahu. Engkau tahu. Saya ini pecinta kau. Saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol. Berilah saya riski yang tanpa kerja. Selang sekian hari dia dituduh maling. Di penjara. Terdapat riski tanpa kerja. Ya Allah kenapa jadinya gini. Karena kamu minta. Riski tanpa kerja. Ya itu penjara itu. Riski tanpa kerja. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibuli. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian. Kata Kodi Iyad itu. Enggak ada orang yang sering dibuli Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu. Toro pengirat. Toro kampus itu di garap. Di peloncok. Salah sedikit. Misalnya begini. Nabi Yaakob itu kan nabi. Dia mungkin nyonjauh gak tersadar. Nyembeleh. Apa itu. Anak sapi. Itu. Di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja. Kalau kamu yang melakukan. Pasti gak ada hukumannya. Karena Allah dapati peduli sama kamu. Sudah lah. Artinya gak peduli. Salah. Pantes saya ngurah jelasin. Tapi ini nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi. Ya Allah. Yaakob itu kekasih. Musa gak berani. Sama dia. Karena dia kekasih. Tapi satu pek menuntut keadilan. Dia harus merasakan. Susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia gak nuntut. Rahane roh anak sebelah. Itu gak ada dasar ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut. Ya Allah. Dia harus merasakan sakitnya. Terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yaakob. Mengalami terpisah dengan Nabi Sabah. Itu kalau kata Kauti Iyat. Itu kalau yang melakukan dan Nabi. Pasti gak dibuli Allah. Dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Terus ini Nabi Yusuf lagi. Malahnya Rasa Jastroh Ali Beret. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi. Apakah namang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi betul. Bener-bener. Meskipun ganteng dia Nabi. Saratnya Nabi ganteng. Kira-kira melepuh. Nabi itu harus ganteng. Ganteng gak boleh. Nabi eleh orang-oleh. Karena apa izin. Dikasih kok keriting eleh. Apa ini selera. Tapi Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya. Yang paling nasak. Gak boleh Nabi kok. Masyur kan berita Nabi Yusuf. Dengan siapa? Zulekho. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat. Masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita. Ketika Yusuf diajak Zulekho selingguh gak mau kan. Keluar dari kamar. Dahlah kebetulan Al-Faya Sayyidah. Itu si Zulekho. Lagi spontan langsung bilang. Wahai suamiku. Apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu mengwidok. Padahal dia gak terencana. Dia pun gak bayangkan. Kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku. Apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga anda? Ingat kita suaminya murka. Terus Yusuf di penjara. Terbelimil. Ketika di penjara. Kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil. Mimpi. Kan tadi suaminya Zulekho itu gak sampai raja ya. Kira-kira PM atau menteril. Raja itu punya mimpi. Yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita. Terus kutusan raja datang ke Yusuf. Dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi. Seorang lagi Yusuf seorang nabi. Dia tapi ya manusia. Bilang gini keutusannya. Coba bilangkan ke raja kamu. Di penjara ini ada orang yang di penjara secara terkelimi. Yaitu saya. Torong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah koknya kan gak pilih. Pengajuan proposal yang orang-orang pilih. Semuanya orang-orang pilih. Semuanya orang-orang pilih. Konsumen keluarganya orang-orang langsung. Bukan kira-kira kan sudah. Jadi gak perlu ditegur. Makanya. Maka Allah mentakdirkan. Utusan raja tadi itu lupa. Melaporkan peristiwa Yusuf. Ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar. Kalau ada orang di penjara. Karena di. Karena Allah tersinggung. Ngomong kuih pun nabi. Ulah pula. Ambil penguasa. Ngomong kuih pun nabi. Allah tersinggung. Karena dia nabi. Gak boleh nabi lapor. Maklum. Jadi. Allah itu dengan nabi itu. Sangat-sangat sensitif. Apa. Sangat-sangat sensitif. Luang begitu. Terus kita yang terkenal. Meskipun ini gak ada di Quran. Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimu. Orang yang sering komunikasi dengan Allah. Minta ya Allah. Tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Dan inilah sama Allah dikasih tahu. Kamu ngunyah. Suket ini gitu. Rumput ini, rumput ini kamu punya. Nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarak. Nggak kau dokter. Sehingga tidak dipunya terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi. Nggak konsultasi lagi. Karena masih punya resep. Tadi kopian. Tadi kopian apa? Resep. Dia datang. Nyari suket yang sama. Dipunya. Tambah saja. Setanya sama Allah. Ya Allah ini kan resepnya yang sama. Kenapa tambah sakit. Kata Yusuf. Kata Allah. Kamu itu kekasihku. Korona singgul wabati. Kok aku rasuka. Sembrono. Semenjak itu Yusuf. Apa? Nabi Usar. Nabi Nasara. Saya melatih dudak. Andrikan tuh kamu. Pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata konti iya. Kenapa para nabi sering ditegur. Itu bukan karena Allah murka. Nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil. Atau apa-apa yang menurut kita. Nggak salah itu. Untuk nabi. Salah. Makanya di Al-Zi Sunnah. Ada kaitan apa. Mimba bihasana dilabror. Saya adun muqorokim. Mereka dengar kaitan apa. Mimba bihasana dilabror. Saya adun muqorokim. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasana. Atau kebaikan. Tapi kalau dilakukan para nabi. Itu sah. Sah. Karena apa ya. Sanggung dengannya dengan Allah. Kita ulang lagi apa. Mimba bihasana dilabror. Saya adun muqorokim. Jadi nabi itu. Nabi itu beda. Nah. Para nabi itu orang-orang yang ngalami. Fekir yang doa resmi. Kayak. Kayak siapa tadi. Definisi fekir ya sering. Kayak definisi orang tasawfi yang sering. Sehingga ketika nabi berdoa. Ya memang secara disiplin ilmu yang namanya. Berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika nggak berdoa. Karena nabi sadar. Allah nggak perlu diingatkan lagi. Pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya nabi itu. Lama ya sel fitarogi. Nabi itu selalu naik drajatnya. Karena pas minta ya benar. Pas nggak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu. Hadun nafsi kamu. Serakah kamu. Tapi nggak tahu diri. Pantes taurah dengan permintaan. Kayak gue misalnya. Tersinggung. 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 Tapi nggak tersinggung. Tersinggung. Jadi orang kalau nggak wali itu. Sudah keliru terus. Tersinggung. saya pernah punya kitab dan kitab itu merasa luar biasa bahkan ketika adu buli itu adu taro maksimal itu kayak pelonconan nabi sama nabi di pengirian dibu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu di pengirian digadasi dan Allah memang mengancam itu kalau kamu melanggar ini kamu sehapus dari buku kenabian tes-tesannya ya lucu biarnya begini kata Nabi Musa kan ditanya ketika dia khutbah ditanya orang siapa orang paling alim ya Nabi Allah sekarang orang paling alim itu siapa Nabi Musa jawab saya itu Allah tersinggung karena tapi andekan Nabi Musa jawab Fausi itu salah tapi jawab Musa itu salah saya Gusti saya orang paling alim siapa saya Insya Allah memperingatkan Musa ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu coba kamu harus ketemu dia ketemu Nabi siapa terus dalam tiga sesi ini tiga babak ini buli-bulian Nabi Hitir itu dalam tiga babak ini selalu kelihatan salah diantaranya adalah kalau sekarang ya mungkin di genjana sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah sepionya dicopot dia hanya dicopot dirusak tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa menggratisin Nabi Hitir masih tenang kamu tidak paham ya Nabi Hitir mesti misalkan kamu tidak paham itu kata-kata surahul hadis termasuk Ibnu Hajar ala sekolah ini bilang ini setelah itu kedua membunuh anak kecil Musa tambah marah anak yang belum punya dosa kok kamu sampai tiga kali ada tiga beristirah itu kata surahul hadis andekan Musa kok diam tidak protes maka dia akan disalahkan Allah karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Hitir nabi tenang itu kan unik tapi bro tak yudhi salam jadi anggil sandi tes-tesan jadi Nabi itu anggil misalnya kok Nabi Musa itu kayak model Sandri Jawa Timur Nabi Hitir salah dihenderek mawan yoran nabi-nabi jirobarang mongkar menengahnya makanya memang Musa harus konsisten seperti itu harus diimu terus kayak saya misalnya sebagai kekeh ya harus seperti ini cara mengulang saya gak boleh saya misalnya tuh salut mulang terus tawaduk meneng jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah ya memang harus dan itu Nabi Hitir makanya Nabi Hitir akhirnya respect gak ada hati sebaik kamu Musa risih-risih itu gak nyaman ketika melihat kemung jadi itu sebenarnya poin tapi lu jadi Nabi Hitir ya nyalan takkan dari rata kok amin tak kok tapi ya disalah no ya aku cari Nabi Musa ya jajal gak ada peristiwa meneh aku tak sabar nataka barang kau jajal neneh barang di jajal ya protes meneh barang protes meneh tinggal satu kali kesempatan gue takok meneh usrah jadi murid dikasih kesempatan lagi ya protes meneh deh nombor tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang Nabi adalah al-musa ro'ah ilah ingkaril mongkar kata Ibnu Hadir al-Sekolan syarat seorang Nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mongkar gak boleh jadi misalnya jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dan gandeng jadi gurumu itu kio blok tapi kalau ngoroi gurumu tersinggung rauh sikmah itu ini kan bingung loh di gurumu ini gak bingung loh jadi gurumu gandeng penyanyi dan gurumu gandeng penyanyi dan reaksi mongkar ayoloh nah elah kan gak iri biasanya yang elah itu gak iri kamu pak hehehe yang ngayu yang potensiri kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawar nopo beruntung gue gue bahwa wah nah gurumu wong alim mesti gak pas yang meneng muridku giep gak sensitif bro barangmu ngangkat dilakukan di depannya kalau tidak reaksi tidak protes tapi lu ternyata guru mau nak protes ya gak lelah guru lagi senengnya kok rawalan nah Nabi itu kan bully-bullyan jadi Nabi hintir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmenya di bawah Nabi hintir semua ulama sepakat klasmenya Musa tutup di atas Nabi hintir sehingga yang berlakunya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil gak boleh merusak perahu milih orang lain karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Nabi hintir tetap ilmunya gak dipakai meskipun dia disebut hakikat karena ilmunya Nabi hintir ngani ngoyo ngani ngoyo ngani ngoyo maafi mutus no ngantai ini nginceng lah mahfud langsung ngisau sopoh barang ramungkir kok makanya Nabi hintir terakhir menutup kalimatnya wa mafa'altuhu an amri saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri tahu-tahu saya ditakdir melakukan karena pas itu Nabi hintir disetting semuanya dengan ilmu hakikat yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron kutiba kenapa kafiron memang dia nanti kalau umur nanti tua ditakdir mati daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang tapi gak mungkin karena ada syariat daripada sopben beling mata ini kecilik tetap ikut Nabi Musa makanya kata Ibn Hajar al-Solani itu uniknya Allah sama para wali-walinya wali ku keliru lah nah itu tuh disenengi pengen terus pengenan apik Nabi ini yuk kecilok-kecilokan yuk panjenak wong terus keempat tadi kan saya punya contoh tiga ini contoh keempat ini terakhir apikan ke ilmu merah cukup bingung gak Nabi itu minggat itu boleh gak tanpa pamit minggat itu pergi gak pamit itu boleh gak gak boleh Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu gak pernah minggat gak pernah hijrah saya ulang lagi karena butuh izin tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus Nabi siapa? Yunus itu Quran meredaksikan ya abako-abako itu terjemahnya apa? ini gak? kalau pergi itu udah abak tapi ini Allah meredaksikan itu abako-abako itu ya minggat Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainuwa ya na'wah itu ya Babilian sana kampungnya namanya Nainuwa ya daerah Babilian Babilian itu kalau di geografis modern ikut Irak ikut mana? Irak jadi Kufa, Basra, Babilian siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi itu tanah sore itu Gatnesir itu ikut mana? Babilian apa? Babilian Bama unsila halal malaga ini di Babila Harutamari makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu gak kaget Irak itu Arjun Mal'una kalau di kitab-kitab bumi yang memang sudah telah anak timur itu sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu lama gak kaget zaman Rasulullah Subdeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalahan jadi disana pasti banyak fitna fitna pertama yang didatat sejarah adalah Motul Hussein apa? Pak Buduti Syed siapa? Hussein di Karbala era Imam Shafi'i adalah zaman Mifnah ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? makhluk terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi kita-kita ini ulama sebenarnya tahu tarik itu tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah saya bawa goblah guna air daripada mau bantah-bantah melarah kamu saya bawa goblah bawa-bawa pinter sekarang kan analisisnya kan wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan ya kalau inteljen harus ngomong seperti itu kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi Walvitam saya teruskan Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman semua Nabi kalau kaumnya tidak iman diberi Allah ngancam akan adanya ngancam akan adanya Nabi Yunus ngomong gitu terusin nanti kalau kamu tidak iman pasti kena adat anggap saja dia ngancam gitu itu sudah berbulan-bulan singkat cerita adat baru tinggal tiga hari lagi ayo nang iman tinggal tiga hari lagi ya kira-kira dia ngomong misalnya ahad berarti ahad seneng selasa atau kamu pilih selasa ya ragu gemis singkat cerita ahad itu duitnya gak kuat wah semuanya kurang telung diri kaum ku tetap kurah iman mantel mau ingat mau ingat jaringnya mau mingat gak punya tujuan so asal pergi jauh saja ada perahu sekenanya dia naik saja ngomong namanya mingat nih kalau bahwa bekal terrencana bahwa visa paspor kan plesir namanya jaringnya mingat tuh ya gak ya sekenanya gak persiap terus gak cerita sampai ikut praunelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang gak wajar pasti ada orang mingat terus ditanya siapa yang mingat tapi Yunus kan orangnya jujur saya tidak ya sudah yang mingat terus dicempol terus ada yang agak baik ya jangan gitulah ini kan kita semua putus selamat judi dulu judi satu lagi ketemu Yunus coba mungkin salah udah hanya judi lagi ketemu sampai tiga kali ketemu Yunus makanya dia kalah kemudian dia diuntal diteklan oleh ikan non di situ kan non digabarkan sangking besarnya itu ini uniknya Allah sama kekasihnya sudah Allah menyalahkan tapi unik ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi kamu gak boleh makan dia dia kekasih saya terus ketika di tengah di perut apa ikan dia kegelapan terus Nabi Yunus cita-cinanya satu ya Allah kalau saya sumpah kiri saya gak bisa baca atas karena saya mau disulak perut ikan itu jadi mecik jadi dia di dalam perut ikan ya santai saja tentu wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid ya dia disalahkan Allah karena abak kau tadi nginggat hijrah tanpa pamit tapi juga dibilah-bilahin Allah ikan tadi gak boleh nelah ini perlakuan Allah sama orang yang begini tapi karena dia nabi uniknya apa jino ahad itu kaumnya udah nginceng sama Nabi Yunus rame-rame nginceng lucunya discount di Yunus ngeimah berarti bodoh makanya mas Yur saya itu punya kitab karena hanya Habib Alim Alamah babanya Habib Ali bin Wisen yang ngarang apa Ali bin Muhammad bin Wisen Karab yang simpel biror itu itu diantara doanya gini tapi jangan itu loh aku yang rawan ini loh cuma saya hafal secara ilmu tapi saya tidak berani loh ya Allah jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai terus pokoknya salah lain jadi wongpun ini kan juga seneng salah lain sampai wong seneng itu wajal sayi ati sayi ati man ah bab terus pokoknya gimana wong tuamu anak paling disayang salahnya wajah lucu wajah cili wajah seneng cacili salah wajah wajah cana gelas ya lucu tiba ya lucu tiba ini tak tua-tua itu wajah cilalah semuanya tiba itu barang kau menginceng ngomain Nabi Yunus gak ada wah berarti adab mau turun betul andai kan adab gak jadi turun pasti Nabi Yunus berani di tenang wajah barang mulai malam kemis wah adab itu sudah kelihatan ada kutim beliung ada apa sudah jelas pasti ada kaum meneng lapangan tobat tobat finish secara bel-belan menit-menit terakhir wah ini agak pengen nanti tombol tobat gue gak cilalah tak adab bongkwe tobat singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat pakai versi yang umum selamat falta komaul fuku bahwa selalu lalu 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 akhirnya dimuntahkan sama ikan ton tadi terus dia keluar barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua baik-baik saja tabar awan ini mulai karena dia tahu kalau orang bohong tuh dukum mati padahal dia bohong katanya kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik padahal baik-baik saja karena mereka jadi masyarakat yang nyari dia karena mau iman si nabinya agak berani pulang karena nanti di teman aku pengeran ambil kekasih itu pengeran ya bully oh itu aku beda-bedaan mau kekasihnya pengeran aku gak nanti di betul atau di atap jadi pengeran ambil kekasihnya aku betul enggak ada kampung yang saya adab kecuali khasil tak adab kecuali kome nabi ini aku semuanya ngadab lho pas menit terakhir peta adab tobat akhirnya situ aja ada pengeran itu kami nabi itu itu ya barokai minggatnya nabi itu ya itu nabi orang keliru kok barokah itu nabi itu nabi itu seorang minggat kaumnya berpikir yunus bho mau ngapain ada adab kok dengok-dengok ini ngomong tapi pas minggat itu nabi itu salah ada pengeran minggat kok gak kamu ya maka kira-kira usah protes wali itu bedok kekasihnya pengeran itu sama dengan sing jahatami rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sulhul hudai biar semua perjadian itu salah secara hukum bukan salah lagi sangat salah secara ukuran sehingga semua sahabat itu protes kecuali aku bakar asyid cuma semua ini ngomong umar tapi semua sahabat ini aja untuk diantara perjadian gini pertama kan gak biar sampean gak terlalu jadi teroris gak terlalu jadi ekstrimis memang terosat jadi teroris yulah terlalu jadi teroris semua itu mungkin ini dunia semuanya mungkin seingat-seingat nabi itu sudah di Hudebia Hudebia dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 milion saya pernah itikaf di Mejid yang pernah dipakai Hudebia kan sekarang jadi mikot ya dimasukum ikot umrah di Mekah kan apa Hudebia kan mikot yang terkenal kan apa Cironah Tanim Gutebia itu perjadiannya tuh gini perwakilan dari Bores namanya Suhail bin Amr siapa Suhail bin Amr perjadiannya gini Muhammad kamu gak boleh masuk Mekah kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan padahal nabi sudah bilang ke para sahabatnya ayo kita umrah dan diberi hak umrah tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kabir Bores nah nabi saya agak tenang nabi kadung mentafsir memberi berita gembira saya mimpi kalian masuk tanah haram amini namu halikin aman semua semuanya berjukur gundul atau mencedak rambut pokoknya kata Sobat semuanya sekali karena mimpi Rasulullah gak pernah apa gak pernah salah bareng disitu di antara perjajiannya ini perjajian yang ditulis Muhammad Rasulullah kata Suhail hapus kata Muhammad Rasulullah kalau saya tahu kamu Rasulullah gak saya perangi tulis Muhammad bin Abdillah kata Rasulullah ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah kata Ali gak saya gak akan menghapus lah Muhammad Rasulullah saya beritahu itu unik hapus gak popol masih hapus aku tetap Rasulullah menghapus tulisan jadi Nabi ya relax aja tapi Ali katanya fa wa wa ma'an Nabi mahiya dan saya gak akan menghapus tulisan itu selamanya kata Nabi aku yang narkilin menghapus tanganku didonok aku yang menghapus Nabi kan ummi gak bisa baca tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ketulisan itu jika terhapus Nabi ya relax lih menghapus tulisan aku yang ditulis Rasulullah tetap Rasulullah Nabi masih rilas terus perjajian kedua kalau ada orang kafir Qures masuk Islam harus dikembalikan karena berarti keluar dari habitat kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan karena berarti kembali ke habitat Nabi bilang ya gak masalah semua perjajian itu merugikan Islam itu secara kebebas dia salah akhirnya Umar itu protesnya keras sekali ya Rasulullah apanku masih Nabi tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan kepada orang-orang kafir itu jadi nabi itu jadi nabi itu sangi imannya Allah tetap Allah pasti memuliakan ini agama apapun perjadian dipikir ciptakan manusia makanya bapak saya bapak munduri saya itu ngaram-ngaram mertenang pikir Islam Islam kok pikir itu haram kalau masih nguwe ben dunia rusak kok tetap Islam mulia terus keliru-kelirulah perjadiannya dunia kelirulah lu coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya kayak apa kuatnya Uni Soviet 100 tahun mengkoptasi Uzbek Tajikistan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek nya ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa Indonesia kayak apa dikoptasi PKI jajah lonto tolong atur seket bahas oleh darat alim jaman lonto biut-biut alim jaman lonto itu semua untuk muka jaman PKI jaman jaman Islam Santara yang alim diperganti negara jaman diperganti negara agama punya ketahanan yang luar semuanya dari nabi perjadian salah lamar inna wa ta'ala inna wa ta'ala yudhi ujina wa la orang masalah perjadian kelirulah perjadian ketika semuanya merugikan tapi apakah abu bakar ketika protes nabi gak dijawab datang abu bakar menurut kamu gimana jawabnya abu bakar lucu makanya ini menunjukkan makanya kenapa alisunah beriakinan abdullus sohabat itu siapa jawabnya abu bakar perjadiannya kelirulah kelirulah tapi kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya ya sehingga ya sudah Allah ternyata perjadian keempat ini yang nabi hanya minta gini itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal bolehkan diskusi tentang Islam terbuka makanya diskusi terbuka itu kata nabi jangan larang orang mendiskusikan itu itu mintanya oke diskusi wahai pikiran diskusi gak masuk Islam diskusi jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka ada kata terbuka dari oke gak masalah itu yang itu pun gak jelas menguntungkan Islam apa enggak akhirnya apa yang terjadi darun natua tempat-tempat pertemuan berdu berdu parlement semuanya itu diskusi sahaja Muhammad konsep Islam dan semua yang cerdas jadul jadul Muhammad membawa itu banyak kio kodenan mengatuh di sempurna Yahudi bener bisa nasrani bener pengeran otol wajib sesuai selesai diskusi sepatat tetap bener Muhammad akhirnya selesai diskusi mereka membatalkan perjanjian sendiri perkara bar kait malah Nabi ketika balik di Medina sempat protes oke Rasulullah saya menerima konsep Anda tapi saya menyisakan satu pertanyaan jadi dengan ayat yang menerima insya allahu amini namo hal us akum kalau nyatanya kita terus kembali lagi ke Medina itu Nabi agak lucu nanti kan mak ayat itu tidak tidak tahu ini apa ada ayat itu tahu ini tidak tidak tahu ini ini tidak tidak tahu ini tidak 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 suatu saat kamu akan masuk masjidil haro tapi kan gak ada tahu nih ayat itu apa di ayat itu ada tahunnya umar dan Allah bilang tahun ini ya sudah kalau gak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi lalu rasa itu tapi sugeru kan gak ada tahu nih maku itu gak ada suger tapi kan tanpa tahu nah akhirnya apa yang terjadi ada diskusi masif di Mekah setiap yang cerdas setiap Nabi tanya Nabi mau komentar gini sama siapa teksnya kalau Islam sudah didiskusikan otak secerdas iklimah secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam maknanya pasti akal yang waras memilih waktunya Islam jadi masif ya sudah karena Islam sudah masif tokoh-tokohnya cenderung Islam akhirnya perjadian itu dibatalkan sedikit akhirnya waru'aytanna sayyatuhuhu nafidhi nilahi akhirnya mereka bergondong-gondong masuk itu artinya apa? Nabi uge perjadian coro fekeh keliru wae coro fekeh coro fekeh keliru wae tetap berubah karena punya hubungan khusus dengan makanya itu kan kayak ya sudah seperti di pengirannya makanya Sayyid Ali itu soibu simpid jura nak tunggu di antara dua waj al sayyati sayyatiman akhtab jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau jincin karena ulama nyontonong ini saya ingin Nabi Adam sampai iblis itu bodoh salai gak jawabnya bodoh salai iblis itu salai bodoh di Nabi Adam Nabi Adam salai dilarang mangan withkulti tetap mau terima rayuan di sini iblis tapi pengirahan itu sedang Nabi Adam sedih lo diusir sebuah sumat setahun suat samar langsung adam yang pengen tak sepuluh itu iblis tak itu iblis tak gimana itu mau diseneng itu menang ini itu 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 ya sudah seperti Ya tapi emang ya sudah Nabi Adam itu orang pati Keusir ternanku sepatalah Ko Adam Robi Kalimatin Jadi orang terlalu jauh dari surga Kemana lagi pes pertama Medun ke bumi sampai awal diwarai beberapa Kalimat sing dan seno di sepuluh Ini penting Wilayah-wilayah Kenabgian itu wilayah yang kita Tidak pernah tahu detailnya Tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah Dan agama Islam ini Agama paling diridui Maka di zaman apapun Kecewa apapun dengan perjadian Dengan negara maupun dengan Dunia Islam tetap di rumah Pengerang Mikir Islam itu keliru Agamanya pengerang Saya masyur Sayyidina Umar itu kan Khalifah paling sukses masalah Masalah ke Tuhan Masalah apa? Dan Ibn Umar Setiap jalan-jalan itu Dibuli sama orang-orang Ya benar Umar Bok ya kamu itu minta Sama bapak kamu Supaya dia nyebut Menggantinya siap Atau bikin suksesilah Jangan kok dia Khalifah sukses Kemudian gak jelas Bimbrungannya Kan dia tetap mati Suatu saat Saking gak kuatnya Dua bin Umar Ya matur Ya abah Engkau harus suksesi Siapa yang membin setelahnya Dan dengar Nah kenapa? Orang-orang bilang Kalau ada orang Misalnya penggembala kambing Terus ditinggal gelanggang itu Dia agak berdosa Karena kambingnya Pasti kocar Apalagi ini urusan umat Kalau mau tahu-tahu mati Sebelum sob Saya sih ini pasti kacau Umar langsung marah Agama Islam itu Gak sama dengan kambing Kata Umar Aku mau Islam Agamanya pengeran Mesti durusi pengeran Aku mau silap Aku mau sukses Ben, aku gak usah mikir Engkau gak durusi pengeran Jadi Umar itu Justru sanggih hurbatnya Sama Islam itu Dengan cara gak mau mikir Islam Gak mikir berarti Gak khidmah Ya tetap mengkhidmai Islam Seperti saya ini kan Yang ngidmai Islam Tapi aku gak tahu mikir Nasib Islam Kalau Islam Orang kondang Di tiga labu bakar Umar melaku Umar melaku Wali sama Bikku yang rak mul Saya sih jurus mudin Dia melaku Jurus KUA Jurus mau balik Yang kadang matri Dia melaku Berapa kiai Yang jadi oknum Perkara-kara posan Ya gomoh ya Bapak itu dikongkak kiai Aku mudin Anaknya mau Warang sangbing Suwini jadi mudin Zaman itu mudin Orang untuk gaji Konegoro Anaknya juga duit Mereka spontan Canggung orang yang mati Aku juga duit Berkona rano mati Rantok Canggung rano mati Keduduk Mereka agamanya Rantik Mereka agamanya Durusin Nabi palsu Mengkira Mulai musaylamat Sampai musotek Sampai lia Aiden Kurang lagi Mulai wali palsu Woyoromodosok 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 Uni Soviet Kayak apa Mengkoplasi Jack-Nya Uzbek Akhirnya Kalah Ini Soviet Jadi Jack-Nya Uzbek Keduduk Kaya abad Donald Trump Islamfobia Tapi sekarang Orang Amerika Malah Bergodoh-bodoh Masuk Napa Kekir Malah Islam Bukun Sepi Malah Rusak Mekokot Di metodologi Harusnya penyebaran Islam Itu Begini Harusnya Menambah Mungkira Pengeran Harusnya Islam Kadang Melakui Lewat Mubin Saya Itu Menyak Santri Ini Kisah Itu Lahirnya Di Bali Itu Kisah Baca Fat Humor Lahirnya Di Bali Bahkan Dia Ketika SD Kutukang Mimpin Lagu Hindu Bali Hindu Hindu Karena Berhubung Sukses Orang Madura Setelah Kampung Menjadi Kampung Muslim Lama-lama Berkebutuhan Punya Mas Berhubung Di sana Di Jawa 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 Seperti Kayak Islam Di Indonesia Gara-gara Perdagang Bujarat Meskipun Sejarah itu Diperdengatkan Ya gara-gara Dagang Karena mereka Muslim Ya akhirnya Menyebarkan Apa Jadi semudah Itu Allah Termasuk Konflik Ali Bia Barokannya Sama Susahnya Konflik Itu Masih Banyak Barokannya Saidina Ali Sama Saidina Mu'awiyah Karena kita Ahli Sunnah Tidak Menyalahkan Salah Satu Matab Barokannya Beliau Konflik Itu Banyak Sokabat Semigrasi Ada Yang Ke Cina Ada Yang Kemana Mana Termasuk Yang Diyakini Para Sejarawan Ada Yang Selat Malaka Termasuk Akhirnya Sampai Ke Barokannya Orang Gak Nyaman Di Syriah Sama Di Irak Tanya Islam Menyeb Andekan Gak Ada Konflik Itu Mungkin Penyebarannya Juga Lam Makanya Saya Balik Bilang Setan Ini Ada Gok Gok Bungkura Melok Ngaji Seperti Setan Gok Kalau Ada Anaknya Kiyai Lima Alim Kabe Itu Mergorobutan Pondok Menyebabkan Aslinya Pondok Satu Titik Di Desa Itu Gara Konflik Terus Minggat Kalimantan Gara Gara Anak Kiyai 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 Kalimantan Kiyai Minggat Sumatera Anak Kiyai 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 Setan Gak Ngedu Malah Pondok Tetap Satu Titik Setan Gok Gok Akibat 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 Menyebabkan 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 Dinti Menyebabkan 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 Jadi Setan Ini Semoga Bagaimana Kau Rangk 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 Andai Tidak Di Utik Satu Titik Gak Tapi Setan Si Sela Itu Ditu Nanti Tidu Yang Kecewa Minggat Minggat Tengg Sela Ap Gw Ap Mas Ap Gw Duga berpengarang selesai tukar aku sih tukar gara-gara tukar saya minggatnya Pak Waiwakala bilang tapi kalau dikwadur Agus koncaku ya gus-gusnya minggal dikuat ngerpamit keluar atau tatah ngisi kemurungan dia kok minggat minggatnya gusnya nanti biye paling juga bodoh setan nanti saya ini belum tahu mulai muka-muka roh jadi artinya nak pengirahan ke saldo itu segampang saya coba di Ponegoro kan konser sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem ini selawasya tetap gawin apa? kok? kok ini gawin ini sepuluh yang kerennya jadi wali sama ya senang kali Jogor agak pati cacat apati cacat akhirnya dakwah ini tidur di dera kini terus akhirnya ada ada dikawai orang katam terus ada dikawai orang katam semacam-macam terus ada dikawai orang katam tapi ya Barokai kok ada Islam di tinggir di Solo di juga terus ada dikawai orang katam terus ada dikawai orang katam senang kudus dan senang bunang berhubung Barokai tukaran sedikit-sidak itu jadi bahasanya itu buyet-buyet itu senang kudus itu berdukong Arya apa? senang-senang senang kudus juga berdukong mungkin itu itu wujo ya? semuanya berhubungan terus-terusnya kalau saya ingin Bung Jogja diulang kudus buyet-buyet keluar itu diangkudus terus Rawsaki jiruat-jiruat dan jelas Barokai mau merah tukaran ya takutkan yang panturah Barokai tukaran ya tapi Rawsaki terus nangun itu tukaran Barokai Rawsaki meninggu karena suami istri begatannya ya kadang baru ke asing untuk bujol akhirnya Alhamdulillah saya juga bujol Wahbi ada yang berhubungan Rawsaki itu pengiran mikir Islam ya mikir sekarang kan orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara akhirnya memaksakan jadi pemimpin jadi Islam harus kulturan dari kejauhan Islam Islam kudus kaya dia boleh ke dunia Islam kudus bebas sisap kefikiran akhirnya buruk Cina justru kajian konsep jadi orang yang bilang Islam kudus suke enak suke ben kuat jadi boleh bareng suke ketuk orang yang bilang pikirnya bintamu kisah keputiran Islam buruk Cina Islam harus merebut negara supaya ada konsep pas merebutnya ngafir-ngafir orang akhir pas prosesnya sudah ada yang berkoh Islam harus kultural juga main-main gong malah sidinan terus rasidu dakwa mereka kagian apa kultural tidak bisa dikonsep tidak bisa berlaku pengeran dewi kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik oleh para sahabat tapi ini sampai wanita nyatanya tetap ber itu nunjuk nah agama ini diurusi Allah subhanahu apa khidmat khidmat wai kayak saya yang khidmat Islam khidmat itu berbakti yang memberi pelayanan pada Islam tapi rasang raso mimpin apa Islam apalagi membuat konsep untuk justru konsep kita ini nanti yang merusak karena tadi ngintikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahilan kadang ilmu itu tetap melainkan kebodohan kenapa? ketika ulama ditanya karena ilmu itu punya keangkuan kelajutan kayak lajutnya misalnya gini saya seorang fakih ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang fakih padahal jawaban saya malah bahaya bagi es bagi es misalnya gini contoh gampang ada orang misalnya Rukin baru tobat dia sholatnya salah rukoknya salah terus saya ditanya sama Fawzi ke sholatnya Rukin saya apa enggak? orang dia tidak memenuhi syarat dan rukun tentu saya sesuai disiplin fakih saya saya bilang tidak sah karena harus juta ngongkrong atau dia sholatnya fathih hanya tidak padahal jika saya tidak jawab lebih baik karena apa? bisa saja menurut Allah sholatnya dia gak sah cara fakih tapi diterima Allah karena dari tidak sholat menjadi sholat itu kan ibarat begini orang makan tela yang agak-agak beracun tapi tidak racun yang mematikan itu baik apa enggak ya enggak baik tapi kalau bandingannya daripada makan sama sekali tentu baik makan nah kesalahan itu yang makanya kata Imam Muzali kesalahan itu yang dialami para fukuh-fukuh muasirun sekarang setiap pertanyaan itu dijawab dan ironisnya karena sesuai disiplin ya enggak bisa makanya saya pernah punya temen difonis dokter dua bulan lagi mati terus temen itu gak duyan mangan tapi tapi sarannya dia hidup kalau ada ubat dari Jerman kalau ada ubat dari Jerman dia hidup kalau enggak ya mati ya mati kapan ini udah enggak beri ronggulan sesuai supan ronggulan berus ronggulan cepat kemana saya memangnya mati ronggulan kasih sesuai sesuai mempengarasing di otoritasnya raja jini ronggulan atau ronggulan kok dokter jini hihihi iku bener kok tak iman ya cek goblok itu ronggulan itu ronggulan itu ronggulan kalau mungkin kalau meneh ronggulan sesuai sesuai saya ya karena tadi sesuatu yang gak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang anak agama mulai dulu mengajarkan kita beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu mati bisa tanpa dihancam mati ronggulan itu enak ibadah mati sesu ronggulan itu kesuai kalau nganti saya ini perasaan kalau dihidupkan ronggulan itu itu juga dikata nganti sesuai dihidupkan ronggulan itu dihidupkan ronggulan itu dihidupkan ronggulan itu jadi aku lakukan karena aku merampati seneng dirajat mati waktu dirajat bareng ya kita bangka anak-anak tamu itu senyak dia terus mulai relax mulai mulai malah mati masa saya itu kita makanya kembali lagi antemul bukorohu kita ini butuh makanya kurusun-surunnya anut koroh nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa mimbeh bihasanatilabror zahiyadul jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa dekat sehingga hal-hal yang corot bohir itu salah tapi itu menjadi ber menjadi bergar dan kita gak pernah kayak apa sulhul apa hutebi makanya kata Abu Bakar gak ada sulhul akhomuminal hutebi gak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang hutebi makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di maksir di Amerika atau di Kanada itu kan ada islamic studies saya pernah ditanya kalau ada sekolah berbandingan agama mereka musuh tidak saya bilang gak masalah yang penting asal yang dikaji itu islamnya bukan orangnya kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia kadang koru-torai ketua partai islam bohongnya kan macam-macam yang dikaji islamnya asal yang dikaji jangan orangnya orangnya bulat-bulat juara karena pikiran saya saya niru hutebiya ketika islam didiskusikan secara maksif tetap yang umbel itu banyak roswa minta gak apa-apa semua percayaan saya setujui cuma jangan larang orang mendiskusikan hanya di Mekta di Daruna 2 di pojok-pocok kampung di perapatan-perapatan orang tanya sebetulnya Muhammad itu maunya apa mereka kadang bilang ya Muhammad kepinginnya aku nyembah pengiran pengiran sepertinya kayak langit bumi akhirnya pengiran 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 tahu apa-apa anak kalau saya mulai ceritakan aku tahu nyembah pas luar sampai aku izin pengiran ujian kalau saya ceritakan aku tahu pas nyembah pas tangannya cobok waktu ceritakan kenaifan pengiran itu ya kara-kara boleh dis dulu gak boleh dilarang oleh nega orang boleh mendiskusikan karena kalau didiskusikan pasti jah'al khabtu wazahakal muntukla terus inna wawah yusmi umayyashah wa ma hantab bimus mah iman fil kubur Allah harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah tapi digenti apa? kemudian kita, kita Allah kami, kami Allah menurunkan bihi sebab anani mak samara teni bura-bura buah muhtalifan ingkang werno-werno po'alwa nula, biro-bura wernani samara maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan, sekarang orang sama-sama dari sperma, ada yang kafir ada yang mu'min, ada yang kritik, ada yang bangir ada yang ngelit, anggapanya kayak buah, buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama, kemudian melahirkan buah yang beda memangnya misalnya buah yang kecut bumi Indonesia, pikirnya ditanduri pelan manis, yang bumi Indonesia mesti ini kan kalau buminya sama kan nak kecut-kecut, kabel, nak manis tapi ternyata Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu, itu kenapa begitu, ya sangking kudrahnya Allah sangking kekuasaan Allah muntalifat saliwarno-warno-warno-pahlawan gak berapa-berapa pernah aneh samarotka astoro, kaya dini ijo wah marulan abang, wah asfar olan asfar asfar itu agak kekuningan wah irialan ya nekab wah minal jibalilan ikus tengah sangin berapa-apa gunung judah duruti berapa-perapa jalan lalu Allah masih ada gunung yang tak tahu diambah manusia Allah lalu ada desain alam yang paling layak ada, ya selalu ada yang layak dilewati dia lewati jam ujud daeritori keuntungan sedalan atau dikuntungan sedalan kemudian ada jalan mesti nyelirit ke putih, wakum tiara kemerah-merah ke kuning-kuningan yang telah menyebutkan apa pola warnanya judat viljibal disidatnya ada yang terjal dan ada yang kropos gunung-gunungnya kan ada yang apa cengkramannya enak berarti ada yang apa dari tanah yang ada yang kropos kropos. Lanturaprawatu kemelosok maknanya kemelosok. Watu besar sudun kan ireng-ireng. Adfun ala judat eh sukur untuk dikiraprawatu syadidat wisawati kan banget ireng-ireng. Artinya gini loh intinya misalnya bumi itu dari apa kita gak pernah tahu kalau pun tahu kita gak bisa mengendalikan nyatanya bumi warnanya yang macem-macem buah-buahan yang macem-macem itu menunjukkan no kabdah itu kudraya awas panahu. Watahala yukau lu tenisam no kacaran kakakamu aswadutur banget-banget ireng hirbibun, wakali lon hirbib aswad, ini ku bahasa mawan nifoek, wangaharap, ini ku biasa ireng banget, ireng jelinda ireng, kan? aswadutur maknanya itu enak mene ireng banget misal ireng-ireng ireng disifat-ireng disifat sepatu yang mempertegas apa? hitam, wakil nasi lanus tengah seeng mene usawa dawab bilang biro biro tanong kewan wala namilan biro biro ngejokoyo jadi kalau dawab tuh mulai melata ya dawab mulai kodok ya dawab, nah ini mulai kewan apa saja itu dawab kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? kambing, kayak unta, sapi itu maksudnya apa? an'am mustalipun utah isi gitu-gitu kok Allah ini piro-piro warnanya kita ya katanya dikoyok warnanya piro-piro piro-piro tanduran itu maksudnya ngerti nih kalau sama nangen-nangen misalnya sapi putih kok tau-tau dianak rontok kemerah-merahan kok dianak kehitam dari mana yang sama dulu-dulunya misalnya enggak Gus, kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam selanjutnya sekarang pas bapaknya hidukannya hiduknya sudah putih tapi tetap asal-lusulnya dari satu ya tetap asal-lusulnya dari satu sekarang jadi variasi banyak tetap asal-lusulnya satu kok sampai bedo-bedo itu kabel kekuasaannya kastilah visi mari koyok dianit bedani berobro buah waljibarilan yang maham itu semua tentu ulama in nama yakshawoha min iqbadihil ulama in nama yakshawoha misalnya wajibanget Allah min iqbadih sayang berobro buah kaulani Allah sopala ulama uberobro buah Allah itu menilai itu enggak sama dengan pikiran kita makanya kubu sebelahnya terlalu ekstrem memaksa Allah berpikiran gaya dia satu karena kurang haji nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya ini penting saya utarakan ternyata orang yang nyiap tadi apa nilainya plus yaitu dia iman sama dawi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau yang namanya saksi itu penting cuma dia mendapat cara itu lewat semua tapi kan iman iman kalau dawi nabi itu benar kalau ada saksinya pasti min ahlil dan nah terus dia nyari saksi harus dibayar dibayar sekarang sama iya 100 juta sekarang sama saya tanya di KPPS itu dimana-mana saksi pemilih itu dibayar enggak dibayar sah apa enggak sah jadi kadang kebenaran itu harus harus dibayar ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu digaji supaya main dini club dibayar jadi orang maksiat lalu mungkin ada ustad gaji dia bayar dia supaya mondok enggak tahu terus hanya apa terus dibayar apa enggak enggak tahu pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri itu kamu dosa nyuap apa dosa sodakom membiayai proses kebenaran sodakom tapi kalau yang bayar untuk jadi pegenic club maka membiayai kemak maka pembiayaan ini penting secara veke arahnya kemana kehak apa kebatir jika di fatul mu'en diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusaha bangsa maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun dibat lilmal karena kalau yang memimpin orang fasek kampung ini rusak kalau yang memimpin orang soleh kalau enggak bayar juga enggak jadi maka wajib bayar nah yang soleh bayar ini berstatus sodakom tapi yang batil ini berstatus swak kenapa demikian karena yang namanya riswa atau ada yang baca ruswa adalah pembayaran untuk menghakkan barang batil dan membatilkan barang sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak nah orang itu enggak tahu yang ngajinya enggak hatam-hatam itu tahunya pokoknya ar-rosi wal-murtasi benar enggak tapi enggak pernah mikir lalu definisi riswa atau ruswa itu apa ini bukan provokasi supaya semua calon apa bupati gubernur nyuap enggak hanya nyuruh mereka sodakom saja jadi kalau kalau enggak jadi tapi sodakom betul kalau enggak jadi ya tetap ikhlas dari awal memang sodakom soal germeng ya bawaan manusia gitu ya ya enggak apa-apa namanya tetap ini penting saya utarakan makanya menurut saya saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mba saya itu karena alimnya meskipun banyak orang menstifati beliau wali dan wali betul tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali jangan dibalik wali dulu baru alim karena dalam beliau orang lasem dan kaedah di lasem itu fakulu alimin wali wah wale sabulu wali ilah aliman jadi kalau kaedah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali tapi kalau wali tidak mesti alim sehingga kalau menstatuskan alim itu keren kalau di Jawa Tengah status alim itu keren dan soal keramat yang kaitannya dengan bangun itu masyur itu dulu ketika Pak Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga beliau mau istirahat kemudian yang datang kememun bangun zaman itu masih dipanggil ada Pak Taifur di situ kata Pak D. Taifur kalau manggil Pak D. itu dan itu Pak Hamid menghentikan rojulun alim ada Pak Taifur orang lelaki yang alim yang wali jadi beliau muci bhamun juga alim dulu rojulun alim wali ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di lasem karena di daerah Pak Riyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya Mbak Saya itu bahannya sudah orang alim termasuk K. Sitik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid dan K. Sitik punya anak yang namanya Ahmad Sitik yang jadi apa rojul alim yang sekarang ada Gus Virjon macam-macam itu semuanya juga keluarga lasu nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabahi bukan karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat berriyah sehingga Allah menghentikan misalnya karena tanpa mantu ponaan sama Pak Hamid itu dulu Bapak saya memotivasi saya supaya rapal Quran itu gini hak aku rapal Quran aku rapal Quran aku kepaten obor kok anak rapal itu alasan jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah Bapaknya karena kalau Bapaknya bisa baca Wahab anaknya mau baca primbon itu malu tapi kalau Bapaknya sudah bacanya WA anaknya jadi primbon era cucu sudah dukun era cucu sudah kayak Dimas Ganjeng nanti itu pasti karena enggak ada rasa malunya tapi kalau Bapaknya alim baca Wahab misalnya juga kona anaknya juga itu figurnya setujunya juga gitu itu figurnya makanya disebut Zuryatam Bapak Tuhan ini penting dulu Mbah Mun itu sering ijazah isahnya itu persis ijazahnya Bapak ijazahnya Mbah Hamid kalau punya amplop itu ya dibedakan amplop dari tamu ini dari pejabat ini dari orang pekir ini penggunanya juga sesuai itu enggak serampangan karena dianggap amanat kalau kita salah tasarruf maka menjadi isah kalau sekarang enggak salah dikumpulkan orang diso salam template wadol pitik kuru wadol kuru ambik gusy dikutuku HP seri terbaru itu kan kasihan padahal salam template itu ibunya kerja di Malaysia mungkin gelantungan ngecep timbok di Malaysia hasil salam template dikugus tuku HP terbaru itu kan enggak imbang ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi ini penting karena semuanya itu ada hisapnya walatus alun ayoma izin anina karena tradisi ini harus kita teruskan ala kodril istitua karena itu nanti yang mengawal ilmu kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok ini penting itu enggak ada santri sebarukah santri goblok makanya dulu Mbak Mun Mbak Hamid Kiki Alim itu kalau sama santri goblok ya enggak benci enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat kalau kamu punya santri apal Quran nanti hadiahnya umroh tanglanya umroh santri pinter hadiahnya biasiswa tapi hubungannya sama negara itu mendapat sementara santri yang goblok hidup di beralaman Kalimantan karena disana belum ada Mejit bikin Mejit sebagian hartanya dipakai Mejit sebagian hartanya dipakai bangun Mejit ini yang goblok pendiri Mejit yang pinter pengajian di Mejit dibisarohi uang kas Mejit artinya gini ya kalau halalnya halal tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok supaya kita tetap ngaji sub robbana makholakta haraf batilah semua ini ada gunanya subhanakam maka pagi santri-santri yang goblok tolong nanti saya difatihai karena saya ini pembelah pembelah anda loh yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pintar kalau yang ngomong saya main goblok kan gak ada yang percaya oh padulia moda goblok yang ngomong harus saya saya itu niru rasulullah sallallahu wali wasallam nabi itu kalau ada santri serabakat pintar itu diwari surat itu banyak bali wani ada sahabat ngaji hanya diajari sudah kamu pulang sudah pintar karena betul sekarang coba dia ngenangan ada santri alim alamah mungkin bakasnya furu'iyah dimana hukumnya jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam kemudian ada yang batal satu hukumnya gimana dia mikir furu'iyah sementara yang goblok dia di desa tertinggal gak ada mecik piye caranya dia mecik ini bikin aslul ibadah yang sini sudah khilaf tentang yang gak penuh gak penuh jadi orang goblok itu kadang lebih keren akhirnya apa duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alamah ngekoli wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter itulah ada bikin sesuatu itu siap nah saya ini korban ilmu itu akhirnya santri saya banyak yang gak jelas tapi ya santri mas ada yang profesor ada yang doktor ada yang goblok ada yang baru tobat kemarin ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah maaf macam-macam semuanya ngaji sama saya karena saya tetap berkeyakinan ini penting saya utarakan karena khazianah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab pernah ada di hadis muslim ini cerita di ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang faseq diinjek rokok banyak yang diinjek itu rokok banyak lehernya itu diinjek sama orang faseq kemudian si yang sujud tadi bersama demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu itu Allah kemudian mewahyukan sama nabi di zamannya wahyunya adalah siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua tak hapus karena Allah itu tidak boleh distatuskan sesuai keinginan kita kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh Allah tidak akan ngampuni ngampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah berkali memaklumatkan dirinya tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya kubu sebelah kan gitu tidak pernah kalau Allah disifati bagaimana Allah tidak tersinggung Allah selalu distatuskan kira-kira kalau Allah kan gini saya ini bisa kenapa status saya tinggal ini ngaji dimana makanya resikonya ahli sunnah itu masyur Pak Hamid Pak Surwan tamu macam-macam diterima ketika orang benci Golgar itu ada tamu dari Golgar juga diterima ketika orang tidak mau diberi hadiah oleh orang Golgar Pak Hamid ya diterima bilang ke bapak orang aku mau wainur duit kamu tidak gunakan ini yang marahi rawan isap itu kan kamu dapat uang tidak jelas kemudian kamu pakai pribadi kalau orang orang soleh kan tidak pernah dipakai kan aman saja dihisap kamu hanya pralon kalau istilahnya Pak Hamid itu pralon datang diberikan orang lagi datang diberikan kalau kena kamu kan hisap terus kamu nyate makan warah gelegen itu uangnya tidak jelas dipakai nyate gelegen ya mesti hisap kalau tidak jelas jadi disodakokan kalau ingin bebas apa hisap tapi kalau sering sudakok biasanya tidak bebas dari miskin tapi kalau kamu wali kan tetap Pak Hamid masyur bisa tapi kan gak jadi miskin kamu gak terkenal sahok tapi miskin ini gak wali ini penting jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah itu hanya dengan status tidak dengan status dan itu mereka harus ngaji lagi kurang apanya Rasulullah Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena itu itu sama waksy siapa yang enggak tahu waksy itu kota lah Hamzah dan ketika Nabi Nyi Masyud 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 no waksy Allah malah nurkan ayat ada pilihannya apa yang terjadi justru Allah mentobati waksy di